Pertanyaan yang bagus sekali ini, itu sudah menjadi keperhatianan masyarakat selama ini. Tapi pemerintah aparat nampai kok belum bertindak untuk itu. Saya tidak tahu ya apa alasannya. Dan dulu seolah-olahnya pembentukan FPI itu, itu melibatkan oknum tentara dan polisi tahun 98. Ini mungkin kalau mereka bubarkan itu juga merasa malu ya. Tapi sungguhnya menurut saya hukum harus tegak di Indonesia ini. Apalagi itu sebuah masyarakat, sebuah organisasi yang kadang-kadang melakukan sweeping, menghujat orang, seenaknya bahasa yang kasar, tapi pakai bungkus agama gitu. Itu yang repot kita. Pertanyaan agama itu tidak ada agama yang mengajarkan jajah-jajah yang kasar seperti itu. Apalagi itu melakukan kekerasan oleh sebuah saya. Saya berharap ya negara itu jangan kalah oleh organisasi yang semacam ini gitu. Dari manapun datangnya, apapun agamanya harus ditindak. Kalau tidak nanti wibawa penegak hukum itu akan semakin menurun. Dan itu kita tidak mau tuh. Sebuah negara pengindah demokrasi tanpa penegak kan hukum itu tidak akan pernah mencapai tujuannya. Terima kasih telah menonton!